Intro Hai Lumaners, welcome to Lulus SMA. Sebelumnya, subscribe channel ini ya, dan tekan tanda lonceng. Nah, video perbandingan ini agar bisa memotivasi daerah lain ya, untuk lebih maju. Mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Ada beberapa aspek yang menjadi perbandingan, salah satunya kepadatan penduduk. Semakin rendah kepadatan, artinya semakin bagus ya Lumaners. Kota dengan kepadatan yang lebih rendah menjadi pemenangnya ya. Ingat ya, komenlah dengan kritik dan solusi yang positif, untuk memajukan semua daerah di Indonesia. Yuk kita tolong. Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Hari jadi kota Palembang yaitu 17 Juni 683. Artinya, kota Palembang berusia 1.336 tahun. Jumlah penduduk kota Palembang 1.708.413 jiwa. Luas wilayah kota ini 358 km persegi. Artinya, kepadatan penduduk kota Palembang yaitu 4.772 jiwa per km persegi. Pendapatan per kapita penduduknya yaitu 55,6 juta per tahun. Produk domestik regional berutu kota ini yaitu 95 triliun rupiah. Kota Palembang memiliki 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Di kota Palembang ada 26 pusat perbelanjaan atau mall. Jumlah perguruan tinggi di kota Palembang berjumlah 62. Jumlah gedung di atas 12 lantai di kota ini ada 5 kecum. Indeks pembangunan manusianya 77,89. Tingkat pengangguran terbuka kota ini 8,2 persen. Laju pertumbuhan ekonominya 6,69 persen. Laju pertumbuhan penduduk kota ini 1,7 persen. Jumlah penduduk miskin di kota Palembang yaitu 179.320 jiwa. Artinya, 10,5 persen dari total penduduk. Kota Samarinda adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Hari jadi kota Samarinda yaitu 21 Januari 1668. Artinya, kota ini berusia 351 tahun. Jumlah penduduk kota ini 872.768 jiwa. Luas wilayah kota ini 718 km persegi. Artinya, kepadatan penduduk kota ini 1.215 jiwa per km persegi. Pendapatan per kapita penduduknya 49,3 juta per tahun. Produk domestik regional bruto kota ini 43 triliun rupiah. Kota Samarinda memiliki 10 kecamatan dan 59 kelurahan. Di kota ini ada 13 pusat per pelanjaan atau mall. Jumlah perguruan tinggi di kota ini ada 35. Jumlah gedung di atas 12 lantai di kota ini ada 5 gedung. Indeks pembangunan manusianya yaitu 79,93. Tingkat pengangguran terbuka di kota ini 8,55 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kota ini 3,62 persen. Laju pertumbuhan penduduk kota ini 1,7 persen. Jumlah penduduk niskin di kota Samarinda yaitu 39.230 jiwa. Artinya, 4,5 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk niskin di kota serangan. Kota Samarinda jara berusaha. Jumlah penduduk. Kota Samarinda jari hobil. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati